TIKTOK ZANG YI MING Notifikasimu dulu, agar kamu selalu mendapatkan update-an terbaru dari teknologi populer. Kekayaan ZANG YI MING Lagi-lagi dari China. Wah, negeri ini memang hebat ya, meraih peruntungan di bidang apapun. Kali ini aplikasi media sosial TikTok menjadi hits di dunia. Forbes memberitakan aplikasi TikTok telah diunduh lebih 1 miliar kali, yang kenyataannya aplikasi ini sangatlah digemari oleh kaum muda. Terlepas dari maraknya para pengguna TikTok, tentu kita semua penasaran dengan sosok pendiri aplikasi tersebut. ZANG YI MING merupakan pendiri ByteDance Technology yang tak lain adalah induk perusahaan dari TikTok. Priya asal China berusia 37 tahun ini, masuk dalam daftar orang terkaya ke-61 dunia menurut Forbes. Total kekayaannya mencapai 27,7 miliar USD atau sekitar 390 triliun rupiah. Sementara di negerinya China, ZANG YI MING masuk 10 orang terkaya. Perlu kamu tahu nih, teknolovers, basic dalam dunia teknologi memang sudah dipelajari ZANG YI MING. Dulunya ia pernah kuliah mengambil jurusan software engineering di Nankai University dan lulus tahun 2005. ZANG lalu bekerja di Kuksun, perusahaan rintisan biro perjalanan online. Dari sanalah, ZANG belajar banyak soal pemasaran, hingga mampu mengembangkan perusahaan sendiri bernama ByteDance tahun 2012. Tapi nih ya, sebelum mendirikan ByteDance, ZANG pernah lho bekerja di Microsoft, namun ia merasa tak nyaman dengan pekerjaan Microsoft yang kaku. Sebelum TikTok, ia pernah memiliki sejumlah aplikasi di jaring sosial, meski masih beroperasi di China, seperti Flipchat yang lahir sebagai pesaing WeChat, dan aplikasi pesan singkat berformat video bernama DoShang. Di negeri tirai bambu, TikTok bernama Doin yang rilis tahun 2016. ZANG YI MING berkeinginan agar TikTok bisa diterima oleh masyarakat di luar China, dan bukan sekedar harapan, keinginan ZANG pun terwujud, aplikasi ini langsung meningkat pesat dan menjadi aplikasi keluarga ByteDance yang paling sukses. Smartphone TikTok ByteDance resmi memperkenalkan merek smartphone pertamanya kepada publik bernama Jianguo Pro 3. Lahir dari induk yang sama, Jianguo Pro 3 ini bakal memudahkan penggunaannya untuk mengakses TikTok, yaitu cukup dengan melakukan geser layar ponsel saja. Selain itu, smartphone ini membuat penggunaannya dapat menambahkan berbagai efek layaknya aplikasi TikTok yang bisa diterapkan ke semua video dengan berbagai jenis durasi waktu. Jianguo Pro 3 merupakan ponsel pertama dari aplikasi TikTok, namun perangkat ini sudah dibekali hardware dengan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855, 12GB RAM, 256GB penyimpanan. Keempat kamera yang ada di bagian belakang masing-masing kamera utama 48MP, 13MP lensa ultrawide, 8MP lensa zoom optik, 2x lipat, dan 5MP lensa makro yang mampu membidik gambar dari jarak 2 cm. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 20MP, smartphone ini tersedia dalam 3 pilihan warna, hijau Matsutake, putih, dan hitam dengan layar 6,39 inci. Jianguo Pro 3 dijual di China sekitar 5,8 juta rupiah. Perangkat Lampu Cerdas Tak hanya meluncurkan smartphone, Baik dan Skinny membuat produk baru berupa perangkat pintar bernama Dali, sebuah lampu cerdas yang dibekali dengan layar dan kamera. Menariknya, lampu cerdas Dali khusus dibuat untuk anak-anak atau pelajar di wilayah China, jadi perangkat Dali ini bisa membantu anak-anak bertatap muka secara online dengan guru maupun orang tua. Layaknya Google, Dali pun telah dibekali dengan asisten digital yang bisa mengikuti perintah sesuai dengan keinginan penggunanya. Induk perusahaan TikTok rupanya ingin berkecimpung di bidang pendidikan lewat program Dali Education. Selain itu, perusahaan ByteDance juga tengah mengembangkan dua layanan pendidikan, yaitu GoGo Kid yang merupakan kelas khusus belajar bahasa Inggris, dan King Bay sebagai aplikasi belajar online untuk pelajar lokal di wilayah China. Melansir kompas Tekno, lampu pintar Dali ditaksir seharga 119 USD atau sekitar 1,7 juta rupiah. Namun mereka masih fokus memasarkan produknya itu di dalam negeri, belum diketahui apakah produk ini akan dipasarkan secara global atau tidak. Gimana, teknolovers? Kalau smartphone TikTok masuk di Indonesia, pengen beli nggak? Eh, kamu termasuk pengguna aktif TikTok juga? Atau ada nggak di sini yang tidak pernah pakai aplikasi TikTok? Comment di bawah ya! Jangan lupa like dan share video ini. Thanks for watching. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!